Sekarang kita masuk kepada halaman D83 yaitu bagian D Reading Comprehension Jadi sekarang kita memahami sebuah teks Nah ini task pertama, bacalah teks Bacalah sebuah teks Bacalah teks berikut Teks di bawah ini yang diambil dari sebuah surat kabar Perhatikan pada kata-kata yang digaris bawahi Nah ini yang digaris bawahi ini ya Online Registered School Di Certification dan lain-lainnya Nah kita terjemahkan terlebih dahulu Orang tua kecewa Orang tua gundah ya Gundah dikecewakan karena pendaftaran sekolah secara online Jadi dari belakang ambilnya Pendaftaran sekolah secara online Nah ratusan orang tua Memadati atau berkumpul di Dinas Pendidikan Jakarta Jakarta di Kuningan Jakarta Selatan Untuk melaporkan permasalahan Masalah Permasalahan Sistem pendaftaran sekolah secara online Di hari Jumat kemarin Nah selama saat berkunjung ke kantor dinas Nah para orang tua Mengungkapkan Kekecewaan atau ketidakpuasan mereka Dengan sistem online tersebut Yang mana yang menurut mereka tidak teratur Atau tidak terorganisir Dan membuat sulit atau mempersulit mereka Untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri Nah Riki Setianto Riki Setianto Salah seorang orang tua Mengatakan dia telah Mendaftarkan putrinya Untuk mendaftar di sekolah Di SMK 47 Jakarta Tetapi dia kemudian ditolak Karena kebijakan tinggi badan minimum Yang diterapkan oleh sekolah negeri tersebut Namun lanjutnya Putrinya juga ditolak Setelah dia didaftarkan di sekolah lain Karena namanya masih terdaftar Untuk sekolah SMK N47 Jakarta Nah pertama Putri saya ditolak karena alasan tinggi badan Dan sekarang Karena masalah teknis Dia tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun Saya hanya ingin memasukkannya Ke sekolah yang bagus Dia tambahkan Bahwa Dia katanya Ditambahkan Bahwa dia Berharap Pihak dinas Dapat menyelesaikan Permasalahan ini Sesegera mungkin Nuraysyah Paransa Orang tua yang lainnya Nah orang tua lainnya Juga mengatakan Bahwa dia tidak bisa Mendaftarkan putri putranya Ke sekolah negeri manapun Karena Permasalahan teknis yang sama Permasalahan teknis yang sama Dia berkata Bahwa anaknya Awalnya anaknya diterima pada Sekolah negeri di Jakarta Timur Melalui Jalur masuk umum Nah namun Dia tidak bisa Mendaftar ulang Mendaftar ulang Dan ke sekolah itu Karena dia ingin Membidik Ke sekolah negeri Yang lebih baik Melalui Fase penerimaan Lokal Nah Tapi Tapi Sekolah kedua Menolaknya Karena Dia telah Diterima Melalui Tahap penerimaan Publik Karena Sejak Karena anak Sejak Anak saya tidak Bisa Mendaftar ulang Pada Sekolah Pertama Sekarang Dia tidak Terdaftar Di sekolah Manapun Dia tidak Terdaftar Di manapun Dia kata Ujarnya Ujarnya Sistem Registrasi Atau Sistem Pendaftaran Online Ini Sudah Diterapkan Di Ibu Kota Sejak Tahun 2004 Tidak Ada Masalah Seperti Ini Yang Terjadi Pada Sistem Pendaftaran Sebelumnya Sistem Pendaftaran Sebelumnya Tahun Ini Tahun Ini Sistem Sistem Penerimaan Siswa Tahun Ini Memiliki Tiga Fase Penerimaan Publik Dimana Siswa Bersaing Untuk Mendapatkan Kursi Atau Kursi Dengan Siswa Lain Dari Seluruh Daerah Pendaftaran Lokal Atau Penerimaan Lokal Dimana Siswa Bersaing Dengan Siswa Yang Lainnya Di Provinsi Yang Sama Jadi Persaingannya Dengan Sesama Provinsi Dan Penerimaan Ketiga Dimana Siswa Yang Tidak Diterima Pada Penerimaan Pertama Dan Kedua Dapat Mengajukan Mengajukan Kembali Permohonan Mereka Las Ro Marbun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Mengatakan Bahwa Siapa Saja Yang Tidak Terdaftar Atau Tidak Mendaftar Ulang Pada Fase Penerimaan Publik Dan Tidak Bisa Mendaftar Selama Pendaftaran Jalur Lokal Atau Jalur Ketiga Bisa Mendaftarkan Mendaftarkan Anak Mereka Ke Sekolah Swasta Mereka Bisa Kemudian Mereka Kemudian Dapat Menterasfer Atau Memindahkan Anaknya Itu Ke Sekolah Umum Sekolah Negeri Pada Semester Kedua Katanya Pada Hari Kamis Seperti Dikutip Oleh Kompas Dotcom Namun Rida Afrida Yang Ingin Mendaftarkan Putranya Ke SMP Negeri Seratus Sembilan Tidak Sependapat Tidak Sependapat Dengan Gagasan Itu Menurutnya Banyak Orang Memilih Sekolah Negeri Dari Memilih Sekolah Negeri Daripada Sekolah Swasta Karena Alasan Keuangan Saya Tidak Bisa Membayar Sekolah Swasta Jika Jika Menurutnya Itu Adalah Alternatif Yang Bagus Untuk Kami Dia Harus Harusnya Memberi Kami Uang Memberi Kami Uang Untuk Membayar Untuk Membayar Sekolah Sekolah Tersebut Ujarnya Sementara Itu Sementara Itu Pejabat PLT Pejabat Sementara Gubernur DKI Jakarta Yaitu Bapak Basuki Cahaya Perpurnama Mengatakan Bahwa Orang tua Harus Bersabar Dan Tidak Panik Kami Tidak Mempunyai Masalah Tahun Lalu Proses Prosesnya Mungkin Sedikit Rumit Tetapi Tidak Ada Alasan Untuk Panik Kata Gubernur Kepada Wartawan Pada Di Balai Berkata Tidak Tidak Tidak